Terima kasih. Terima kasih. Itu dua tersangka, kemudian untuk HAM itu domisili di wilayah Kabupaten Diterdang, kemudian untuk inisial HAM domisili di wilayah Medan. Di awal kami sampaikan kepada rakan, para pelaku melakukan kejahatannya di wilayah Kota Medan, tapi domisilinya ada di wilayah Diterdang. Tiga, yang bentuk tim tersebut, baik Forest Atus Medan sebagai sentral dan forest yang lain sebagai penyangga tidak menutup kemungkinan para pelaku ada di wilayah forest penyangga tersebut. Dan ini sudah kami buktikan. Pak, yang dua tadi itu begal petugas kebersihan itu, Pak? Ada dua yang masih DPO, untuk identitas sudah kita dapatkan, data pelaku sudah kita terima, saat ini tim sudah melakukan pengejaran. Dari empat persihan tersebut, ada beberapa orang yang sudah pernah melakukan kejahatan yang sama. Yang lain? Sampai jumpa di video selanjutnya.